Ya, halo semuanya selamat datang di Regiasana Channel Gimana kabarnya? Sehat mudah-mudahan sehat selalu ya Kali ini kita kembali lagi di MotoGP21 Dan kali ini seperti biasa kita bakal maraton untuk seri-seri Eropa kali ini Seperti apa? Yuk kita bakal langsung saja menuju menunya Here we go, cus! Oke, kali ini kita sudah ada di menunya Dan kita akan memasuki dua seri Eropa Yaitu di Austria dan juga Silverstone Atau juga Red Bull Ring dan juga Silverstone di Inggris Dan kali ini kita bisa melihat untuk perkembangan personal manager Di sini ada yang baru juga untuk kontrak proposalnya Dimana kita ditawari untuk musim depan gitu ya Di MotoTree lagi, cuma masalahnya kita jelas tidak akan memilih itu Kita lebih baik mencari tim untuk musim depan Antara, gue sih lebih serak Antara Indonesian Racing sama Mandalika Menurut kalian yang mana? Menurut kalian ya? Kalau menurut gue? Hahaha Oke, di sini ada ini juga Untuk personal manager kayak gitu lah ya Ada yang baru juga Terus juga engineer-nya juga ada yang baru Tapi gue belum mau ganti-ganti Kita bakal langsung saja Kita lebih baik langsung kualifikasi di Red Bull Ring Oke, kali ini kita sudah ada di Red Bull Ring Dan jelas kita bisa melihat Untuk cuacanya wet ya Untuk kualifikasi ya Oke, kita tidak tahu nanti akan seperti apa Balapannya apakah tetap wet atau cerah Namun yang pasti di sini juga Meningkatkan tricky juga gitu ya Agak difficult Atau juga agak sedikit rumit Untuk hujan dan juga kering Dan catatan waktu yang bisa kita raih Padahal di sektor pertama sempat warna merah Di sektor terakhir harus orange 1, 8, 9 Dan catatan waktu kita adalah Posisi ke Ya, 9 Cukup baik Ini lebih baik daripada resta sebelumnya Dan kita bakal Balapan Mudah-mudahan meraih hasil terbaik Halo dan selamat datang ke Rp Red Bull Ring Cukup beberapa minit untuk pergi Dan Moto3 Class Austrian Grand Prix Akhirnya akan mulai Selamat tinggal di atas perjalanan Sudah berlalu berlalu Sudah beberapa jam sekarang Tetapi mengkonsultasi Oficial Forecast Direksi Reksi Sudah memutuskan untuk menyebabkan Reksi Oke, kali ini kita sudah ada Di menunya Atau juga sebelum balapan Dan ternyata cuacanya Menung ya Jadi Bukan wet rest Tapi dry rest Dan kita langsung saja Disini ada transmisi Yang seperti biasa Gue bakal setnya 777656 ya Ini sih Lebih ke kenyamanan Yang gue rasakan Selama bermain GP21 so far Dan langsung saja Menuju starting grid Disini kita ada di posisi 9 Ini jauh lebih baik Kepada rest sebelumnya Kita pasti di kualifikasi Ada di posisi 17 terus Kalau nggak 17 18 Oh, kali ini kita bersiap-siap Disini sudah ada Ya, Jome Masiya Yang ada di posisi pertama Menjadi polpositor Sedangkan kita di posisi 9 Harus mencari-cari cara Untuk Bisa meraih hasil terbaik Pipe Flags And ya Here we go Langsung saja kali ini Kita gebar-gebar Gebar-gebar Bersama motor gas-gas Yang paling ngegas Dan kita langsung Menuju tikuan pertama Agak sedikit Tertinggal tadi Di startnya Oke, harus berhati-hati Ada yang terjatuh Di tikuan pertama Nampaknya Kaito Toba Sepertinya harus Side by side Dengan kita Di tikuan Sehingga ya Kontakt tidak bisa Dihindarkan jelas ya Sementara itu kali ini Rupanya untuk terus Menempel posisi depan Ada Tatsuki Suzuki Yang ada di posisi ke-8 Breaking hard on the front Tikuan pertama kali ini Eh, sorry Tikuan tiga ini ya Habis mirip-mirip gitu ya Oh Nah ini nih Agak sedikit Krusia untuk motor Moto 3 Dimana kita Setelah exit corner Pasti ketemunya dengan Wheelie-wheelie dan wheelie Atau juga Nanjak jumping Kayak gitu ya Dan ya Harusnya sih Cara mengatasi Yang bisa kita lakukan adalah Dengan Menahan sedikit Akselerasi gitu ya Ketika exit corner Dan oh Look at that Dimana sangat cantik sekali Manuver yang dilakukan oleh Izan Guevara Dari tim Aspar Untuk bisa overtake kita ya Sama-sama tim Atau juga motor Gas-gas Oke Breaking hard Tiguan 6 Di Red Bull Ring Kayak ini Dimana Circuit ini Sebarunya circuit yang Cukup mudah Ya jelas Gue harus jujur Emang cukup mudah Dan mudah Untuk bisa kita Jalani gitu ya Dan kali ini Terus Berupaya menempel Dan berhasil Oh Nah Di MotoGP21 tuh Kayak gitu Agak kampret ya Bukan sih Ini lebih ke memang Meningkatkan realistis juga sih Jadi kalau misalkan Contact kita terlalu lama Disitu bisa saja Kita bisa Terjatuh ya Gara-gara contact Yang kayak barusan ya Dan Oke Dan pertama Berhasil kita lalui Dengan menepati Posisi 10 Bukan posisi yang bagus Jelas Namun Kita harus Berusaha terus ya Karena ya Di jalan lulus Berhasil kita atasi Tim Aspar Oke Menuju tikuan pertama Dan Ya Hampir saja Sentuhan terjadi Dan ini dia Tragedi di tikuan pertama Lepertama Nampaknya Menghasilkan Oh I cannot believe Crash-nya ternyata Huge crash Dan yes Ini sangat gila sekali Untuk crash di tikuan pertama Alam-alam Red Bull Ring Karena kita sudah tahu ya Tragedi di Tahun 2020 Dimana Huge crash Terjadi di tikuan pertama Untuk crash Moto3 dan Moto2 Kita bisa melihat disini Ada satu pembalam yang jelas Lolos dari maut Ya karena Oh Tapi Oh Brutal sekali Kalau misalnya kalian lihat Yang bawah ya Wah gila Oke Lab 3 kali ini Masih terperosok Di posisi 8 Oke 7 naik kali ini Sedikit sentuhan Barusan memang Sementara itu Menuju 2 lab tersisa Dimana kita Memang tidak terlalu banyak drama Yang terjadi Jelas Overtake satu persatu Terjadi di sisa lab kali ini Dimana kita langsung merangsak Ke posisi 6 Lalu ada Gabriel Rodrigo Dari tim Indonesia Racing Race ini Moto3 Berhasil kita lewati juga Sehingga kita ada di posisi 5 besar Breaking hard on the front kali ini Menuju tikuan ketiga Berhasil kita atasi Posisi kelima kali ini kita Berupaya untuk menempel Darren Binder Sang pemimpin Sang pemuncak Klasmen Berhasil kita atasi Dan cukup baik Untuk legit dan pulan Seperti Doral Garut Berupaya untuk tempel lagi Kali ini Di depan ada Pedro Acosta Pedro Acosta Pedro Acosta ini adalah Rising Star Untuk kelas Moto3 Dimana ia Berhasil memenangkan Balapan 3 balapan berturut-turut Ya kalau gak salah ya Oke Langsung saja Berhasil diatasi Sangat baik sekali Dan Kita ada di posisi 3 besar Di depan ada John McPee John McPee CS nya Darren Binder Dan kali ini di final lap Masih berupaya untuk mengejar John McPee Berhasil nabaknya Breaking hard on the front Oke di depan kali ini Lawan kita Jome Masiya Dimana Jome Masiya Masih memimpin dari awal race Hingga sekarang ya Dia mendapatkan Pompositas Hingga sekarang Dia menempati posisi pertama Dan kesempatan Untuk bisa menjadi juara Terbuka lebar Sebenarnya untuk race kali ini Kita bisa melihat Untuk jaraknya Semakin kesini Semakin menipis Berupaya untuk kita tempel Jome Masiya kali ini Menuju sektor Keempat Atau juga sektor terakhir Oke Masih ada kesempatan Tinggal 3 tikungan lagi Menuju garis finish Dan ini kesempatan untuk bisa Overtax terbuka lebar Kali ini Dan side by side berhasil Kita atasi Jome Masiya dengar sangat baik sekali Tinggal menyisakan 2 tikungan Breaking hard on the front Harus berhati-hati kali ini Harus tetap fokus Jangan sampai melakukan kesalahan Dan tinggal 1 tikungan lagi kali ini Breaking hard kembali Dan oke tiba-tiba ada yang masuk Jome Masiya Hampir saja bisa overtake Dan ya Kemenangan berikutnya Untuk motor gas-gas Yang paling ngegas Tapi ngeblank Oke guys Itu dia Balapan yang pertama kali ini Sangat luar biasa sekali Kita menepati posisi pertama Dengan hasil ini jelas Membuat kita Harusnya sih naik ya Untuk urusan Classman Jadi ya Ternyata belum Masih tertinggal jauh 78 poin Dan kita bakal langsung ke seri berikutnya ya Yaitu seri Silverstone di Inggris Here we go Oke kali ini kita sudah ada di Silverstone Untuk kualifikasi kedua Dan kali ini kita berupaya untuk mencatatkan waktu terbaik Di seri kali ini ya Dan seperti yang kita tahu Kita menghadapi seri yang Cukup luar biasa Lumayan panjang Silverstone ini ya Jadi Mungkin di perlapnya Bisa menghasilkan Dua menit lebih ya Sementara itu disini Sesaat lagi kita akan finish Untuk mencatatkan waktu Dan ya Berhasil gue rasa Harusnya sih Bisa posisi lima besar Oh Malahan ya Posisi kedua ya Berhasil Diraih dengan sangat baik sekali Dan tipis banget Mudah-mudahan kita bisa meraih hasil terbaik juga Di balapannya Oke here we go Oke kali ini kita sudah ada di menu balapannya ya Dan sekarang kita menghadapi seri Silverstone Dengan situasi wet race ya Ini gantian sama Red Bull Ring tadi Dimana cuacanya Mendung di balapannya Sekarang di balapannya harus wet Dan ini juga bergantian Dimana kualifikasi di Red Bull Ring wet Eh sekarang Kualifikasi di Silverstone Mendung Jadi ini bolak-balik sih Jadi ya Mari kita nantikan Akan seperti apa balapannya gitu kan Oke kayaknya disini Pedro Acosta ya The Rising Star di Moto3 Dia ada Di posisi pertama ya Atau juga menjadi propositor Di race kali ini Bersiap-siap Ini dia Lawannya yaitu gas-gas motor yang ngegas Langsung saja kali ini Five Flags And Ya here we go Langsung saja kali ini Kita gebar-gebar-gebar motor gas-gas yang ngegas Menuju tinggungan pertama Hampir saja terjadi Kelas dengan Pedro Acosta disini Langsung langsung-langsung kita berupaya untuk memimpin Dan nampaknya ya berhasil kita raih posisi pertama kali ini Menuju tinggungan berikutnya yang agak sedikit krusial Dan ciri khas dari Silverstone Tinggungan agak tricky Dan betul saja langsung sentuhan Dan ya kehilangan dua posisi sekaligus Gabriel Rortigoda juga Daring Miner Berhasil merangsung ke posisi satu dan dua Sementara itu kali ini motor gas-gas harus turun dua posisi Dan juga Pedro Acosta Berupaya untuk di tempat kali ini Yang sangat berbeda disini adalah Tinggungan enamnya ya Atau juga di capal Dimana Sangat berbeda sekali Sangat atau juga Lebih belok gitu ya beloknya Oke langsung side-by-side Terjadi three wide Dan berhasil kita atasi dengan sangat empuk Legit dan pulen Seperti Doro Garrett ya Tinggungan disini Juga sangat berbahaya sekali Di tempat dari Miner Bener Oh hampir saja boy Itu kalau lama-kelamaan bisa saja crash Langsung di overtake Gabriel Rodrigo Jadi kita turun dua peringkat lagi Breaking hard on the front Di belakang ada crash nampaknya Eh 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 Ini nanggung bener dah Wah Gabriel Rodrigo bener-bener ya Oke kita berbener nanggung tadi untuk bisa belok Mencari-cari Tempat yang pas untuk bisa menikung Dan ya kali ini kita bisa melihat Gimana masih berupaya untuk Terus menempel-nempel manja Sergio Garcia ini ya Breaking hard Eww Oh oh Oke hampir saja Hampir saja bisa bikin dia crash Tapi enggak ya Oh harus crash nampaknya Lagian itu insidennya Sedikit sentuhan doang Jadi kita sebenarnya Aman ya Dan ya disini kita bisa melihat Aman tuh Aman tidak jatuh sebenarnya Dan Oh Ternyata disitu ya letaknya Sergio Garcia harus tumbang Di seri kali ini Sementara itu di lab ketiga ini Jelas kita masih stay di posisi tujuh Sangat jomplang sekali Dimana kita tadi Satu di posisi kedua Masih punya Ken Sebenarnya masih punya kesempatan Untuk bisa meraih Hasil terbaik Minimal lima besar deh ya Kalau enggak posisi tiga besar Oke uh Hampir saja Dan sementara itu di final Akhirnya Kita bisa berhasil Menempel Rombongan gitu ya Di depan ada Gabriel Rodrigo Berhasil kita side by side Dan berhasil kita Raih posisi pertama Untuk semua Pertama Kenam ya Naik satu peringkat Di depan ada Iya Pedro Acosta Oh harus ada Crash Dampaknya Sayang sekali Jeremy Alcoba Dari tim Indonesia Racing Race ini Moto3 Harus tumbang juga Dan kayaknya Breaking Hard on the Front Berapa yang untuk melewati Satu tim Atau juga satu paket Kumpit Dari Red Bull KTM Breaking Hampir saja Hampir saja Kita melakukan kesalahan sekali Dua kali ya Dan di depan sekarang Sudah Oh Harus tricky memang Di depan sekarang Masih ada John McPhee Dan juga Darin Binder Breaking Hard On the Front Oke Iya Tinggal Menuju Sektor-sektor akhir Kesempatan untuk bisa Overtake Masih terbuka Oke Di tikungan Pillage Menuju Tikungan Berikutnya Tikungan 14 kali ini Geluk Dan Oh John McPhee Gue baru ingat Dia ini orang Inggris Tuan rumah gitu Dan Eh Malah dapat track limit Jaraknya Tidak ada perubahan Ternyata Antara kita dan juga John McPhee Jadi Nampaknya mereka berdua Sangat nyaman sekali Nyaman dalam artian Posisi 1-2 Udah aman Karena mereka juga Satu tim gitu ya Apalagi Darin Binder Yang dimana Dia ini adalah Pemimpin kelas main Sementara ya Hingga saat ini Di kelas Moto3 Jadi Kalau misalkan Hasilnya kita Di posisi ketiga Akan lebih sulit Untuk bisa meraih Juara dunia Kalau misalkan Dia menang terus Dan oke Finis 1-2 Dan bagi Darin Binder John McPhee Dan ngeblank Gak paham Oke Kayaknya ini dia Balapan yang sangat seru ya Dan Gue merasakan Feel balapan Moto3 Yang bener-bener Pure Tanpa Huge Crash Meskipun tadi ada Huge crash Tapi ya Tidak terlalu parah-parah Banget kayak di Finland Jadi ya Aman sih Segini mah Kita ada di posisi Pertama dan posisi ketiga Ini adalah hasil yang sangat baik Meskipun kita harus Tertinggal kembali 87 poin Tapi it's okay Kita balas lagi di race berikutnya Mudah-mudahan kita bisa konsisten Di Ya Posisinya yang Podium sih ya Minimal podium Maksimal bisa menang gitu ya Oke ini dia Perayaan selebrasi Untuk Moto3 Di posisi ketiga kali ini Hasil yang cukup bagus Di seri-seri kali ini Karena kita berhasil menang Dan juga podium lagi Jadi dua-duanya podium So itu dia guys Untuk seri kali ini Terima kasih banyak buat yang sudah nonton video ini Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe Supaya channel ini makin berkembang Dan makin maju Dan kita bakal ketemu lagi Di next video full drama Pastinya di Regi Asana channel See you on the next video Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Mau lebaran ya Minalai din wapai din See you Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.